Hai kawan laut, kegiatan pemantauan libur lebaran masih terus berlangsung dan saat ini saya ingin melaporkan aktivitas di sekitaran Pulau Edam, terdapat beberapa perahu nelayan pencari ikan yang melintas dan tidak ditemukannya kapal wisata serta masyarakat yang berwisata di Pulau Edam. Mau tahu keseruan kegiatan kita hari ini? Sopli Ski Pocing! Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kondisi sudah sangat kondusif karena pembahasan terakhir ke Marina sudah dilaksanakan dan kami terus menghimbau kepada para wisatawan Pulau Seribu untuk selanjutnya tetap mematuhi protokol kesehatan. Musik Musik Dengan jumlah penumpang 1.722, mengingat tadi sudah ada instruksi dari Satgas COVID-19 dari Kepulauan Seribu bahwa tidak ada kloter kedua, maka kami hentikan untuk kloter kedua. Jadi penumpang sampai saat ini tetap ada di 21 dan 1.722, jadi tidak ada kloter kedua. Jadi ada tiga kapal yang baru kami perangkatkan untuk kembali ke Kepulauan Seribu dengan penumpang nihil. Jika memang ada ingin wisatawan yang ingin berkunjung ke Kepulauan Seribu, diharapkan sudah membawa hasil rapid antigen. Diharapkan juga selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Harapan kami ke depan semua bisa menaati keselamatan pelayaran, karena dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Saya kira dapat dikatakan apa yang kita laksanakan pengawalan angkutan penumpang melalui moda laut tahun 2021 ini, khususnya di wilayah TKI Jakarta dan Kepulauan Seribu, cukup berhasil. Untuk itu apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkolaborasi bersama, kerja bersama, sehingga amanat pembatasan mudik dapat terlaksana dengan baik. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus sama-sama menjaga proses, terus melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan kita sama-sama menjaga pencegahan penularan, sehingga negeri kita cepat pulih dari COVID-19 dan hal inilah yang terus kita himbau kepada semua unsur, baik masyarakat maupun unsur yang terkait untuk sama-sama menjaga hal tersebut. Mari bersama kita wujudkan transportasi yang aman. Yuk selamat bersama. Tauan Laut berakhir sudah kegiatan pemantauan libur lebaran di sekitar Pulau Seribu. I hope you guys like this video and thank you guys for watching.